Hawa yang dingin, dan pemandangan yang indah, spesial jalur batu. Ini video ketiga, video satu dan dua, linknya ada di deskripsi. Dari sini merupakan jalur cepat, sedikit naik, dan jalan yang tidak rata. Dibutuhkan keseimbangan yang tinggi untuk memilih jalur. Jalur di sini terlalu indah jika diskip. Makanya saya buat beberapa video bersambung, bagi pecinta jalur wisata ini sangat bagus. Inilah enaknya berangkat pagi, jalan masih mulus bebas hambatan. Bisa balapan seperti MotoGP. Benar-benar sepi, karena sangat pagi sekali, jadi jalurnya seperti sirkuit. Ini sudah termasuk di puncak, sangat indah jika kamu berada di sini. Bayangkan, jalur di puncak gunung bisa ngegas motor sepuasnya. Mana lagi kalau bukan di Batu Malang. Menyuguhkan pemandangan yang super indah, hawa sejuk dan dingin. Yang suka apan, mantap gitu ya. Itu ibadu. Istimewa. Sudaran istimewa. Dingin. Dingin, cest, cest. Dari sini sudah mulai menurun, tapi tidak terlalu tajam. Mulai memasuki semak-semak, pandangan harus selalu waspada. Wuh, terowokan. Wah, terowokan. Wah, terowokan. Apa api ya, sekarang ini. Ini. Sampai di sini disuguhi pemandangan yang super indah, yaitu perkebunan di lereng gunung. Sebelah kiri jurang. Ambul-mbulun lampir. Tapi tetap waspada karena sebelah kiri jurang yang sangat dalam. Ada reader cewek. Terjatuh, tapi aman karena tetap safety. Sampai di sini. Contohnya jatuh. Eh ini tiba. Ini tiba. Lujuh yałosah. Kalau sekarang. Kalau gembosa, apa apa halnya? Kalau tidak di sini. Ya. Oke, kita lanjut Dan si cewek jatuh tadi juga melanjutkan lagi Kita memasuki jalur tanah kering Jalur bisa cepat, tapi biasanya sangat berdebu Jalur bisa cepat, tapi ini berduk Macam-macam, ada yang lumayan lunyuk, teles Ini berduk Aslinya jalur memang ya ini loh, cuma ini kepanasan Ini memang nurung kepanasan Jadi lu nyuk Duh, emang liat arang-arang kayak loh Saya kira ini Uh, geduk Kacung mobil kurang tak baik Ini, kerepet-kerepet ya ini motor Tepat, tolinya Kerepetan Tepat 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 Itu tadi fotografer senior di dunia pengetrilan, Om Adi. Terima kasih itu sangat profesional, kalau di dunia trail ya, dulu fotografer paling senior, hasilnya, wah, keandalan loh, tapi wal, trainer, saya pertama nge-trail anganan, apa ya, dulu beli paling sempat. Hasilnya mantul, terus mantulnya itu bagus, namanya juga profesional. Jalur di sini terlalu indah jika diskip, makanya saya buat beberapa video bersambung, bagi pecinta jalur wisata ini sangat bagus. Jika teman-teman ada baksos di batu, bisa datang dan nikmatilah jalurnya. Ingat, berangkatlah pagi, pagi sekali, karena jika siang dipastikan majat, karena peserta trail di batu itu sangat banyak, jadi bisa dipastikan di jalur sangat banyak rider. Tapi kalau masih pagi seperti saya ini masih los.